Oke kali ini gue mau bahas tentang tools tersembunyi yang ada di Cubase 5. Tools ini tidak ada di bagian tools yang di atas ini, walaupun ada tapi dia tidak bisa dipergunakan dengan baik. Tool ini adalah Draw, tapi fungsi Draw ini juga kita aplikasikan ke bagian ini, audio, lalu kita mau duplikat dia, dia tidak bisa di sini, dia hanya bisa me-write diagram ini. Nah fungsi tersembunyi yang ada di Cubase 5 ini adalah fungsi duplikasi objek, contohnya jika ini kita klik dan dia sudah terselek, kita tekan Alt di keyboard kita, maka dia akan muncul tanda gunting seperti ini, lalu kita bisa klik dan kita drag. Seperti itu, kelemahan tool ini adalah dia hanya menduplikat satu pad saja, contohnya ini, tiga ini, kita duplikat, dia hanya satu pad ini. Ada tools lain yang sangat bagus, gue rekomendasiin, jadi kalian bisa duplikat ini dengan banyak pad di sini. Contohnya kita Alt di sini, lalu kita fokus di bagian yang titik putih ini, sehingga dia berbentuk logo pensil, lalu kita bisa klik dan drag. Sesuai yang kita mau, sekarang kita coba lepas, maka duplikasinya pun akan banyak, dan itu akan mempersingkat waktu kita untuk mengedit suatu projek kita. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengenal apa itu, write enable dan read enable. Sebagai contoh, untuk mempermudah, kita klik, klik ini, lalu kita pergi ke sini, show height automationnya, kita klik, sehingga dia muncul ini, bar ini. Kita bisa zoom in dengan drag seperti ini. Fungsi write ini adalah seperti ini, contohnya. Kita klik, create automation, lalu kita pilih tools ini, draw, lalu bisa kita gambar dia di sini. Contohnya seperti ini, kita gambar, lalu kita bisa drag setiap tool ini, seperti ini. Kita bisa gambar lagi, misalnya di sini. Lalu kita drag dia, seperti ini. Untuk lebih memudahkan kita, sebaiknya kita membuka mixer di Cubase 5 ini. Sekarang coba kita buka mixernya, melalui device, mixer, atau di bagian ini, tool yang ini, open mixer. Setelah mixer terbuka, sekarang coba kita lihat di bagian rack yang gitar ini, yang ini yang berwarna putih. Atau, untuk mempermudah, bisa kita hide input channelnya dan output channel, group channelnya kita hide semua. Jadi kita hanya fokus di bagian audionya saja, yang ini. Lalu kita coba apply audio ini, seperti apa. Nah, kalian bisa lihat. Slidernya bergerak dengan sendirinya. Itulah fungsi dari create enable. Selanjutnya kita memahami apa itu read enable ini. Kita block dulu dan kita hapus semuanya. Di sini kita standarin ke 0db. Lalu kita pergi ke bagian read enable ini. Cara menggunakannya ialah seperti ini. Jadi kita harus memplay audio kita. Contohnya seperti ini. Kita apply. Lalu kita bermain di bagian slider ini. Contohnya, ini kita turunin. Nah, seperti ini. Kita naikin. Nah, maka dia akan terbentuk secara otomatis sebuah automation. Itulah fungsi rate automation dan rate automation. Semoga kalian bisa mengerti. $1623ячaiечение. Inilah palu ter Spo automobili. SoftwareHmm 20 per ab Riot! ARC ак給 kita terus fungsi. . .